Apakah Anda memasang engsel gembok di rumah Anda seperti ini? Cara seperti ini sangat tidak aman Perhatikanlah beberapa cara memasang engsel gembok yang aman Di sini ada 3 model engsel gembok Ini yang pertama Kemudian yang kedua, yang tengah Kemudian ini yang ketiga, model lurus Ini yang tengah, yang nanti kita akan bengkokkan Ini yang tengah ini kita bengkokkan seperti ini Menjadi engsel siku Kita nanti akan memasangnya Ketiganya akan seperti ini Manakah yang akan lebih kuat? Yang pertama kita pasang terlebih dahulu Engsel yang berbentuk siku Kita pasangkan bautnya ke pintu Kita pasang bautnya satu persatu Sampai kencang Setelah semuanya terpasang Setelah ketiganya terpasang Kemudian kita paskan Kita paskan dengan pasangannya Supaya bisa masuk ke lubang Setelah itu kita pasangkan juga ke pasangannya itu Baut Kita kencangkan dengan baut Kita pasang bautnya Ini engsel gembok yang pertama Yang berbentuk siku Setelah terpasang Setelah terpasang Jadilah seperti ini Kemudian kita akan mencobanya Memasang Menggunakan Gembok Kita akan coba Menggunakan gembok Seperti ini Maka hasilnya Akan bagus Yang benar seperti ini Karena Bautnya akan tertutup Dengan engselnya Jadi ketika dikunci Bautnya tidak bisa dibuka Karena tertutup Sisi-sisi engsel ini Menutup baut-bautnya Jadi inilah Cara yang benar Tidak ada baut yang terbuka Kemudian ini Engsel yang kedua Sudah kita pasang seperti ini Engsel seperti ini Memiliki kelemahan Sisi dengan menggunakan Obeng Kecuali Kalau kita Menggantinya dengan Paku Yang tidak bisa Diputar dengan Obeng Setelah bisa terbuka Seperti ini Setelah Bautnya kita ambil Bisa diambil Dengan Obeng Walaupun dalam Kondisi terkunci Karena tidak ada Bautnya Maka pintu Akan gampang Sekali untuk Dibuka Maka hindarilah Pemasangan Engsel Seperti ini Karena gampang Sekali untuk Dibuka Kemudian ini Engsel yang ketiga Pemasangan Engsel seperti ini Juga termasuk Yang aman Karena ketika Posisi dikunci Engselnya menutup Baut-baut Yang ada di dalam Jadi bautnya Tidak keluar Tidak ada Baut yang terlihat Jadi bautnya Enggak bisa Dibuka Kecuali Dirusak Dengan paksa Jadi cara ini Termasuk Aman Ketika kita Buka Baru Baut-bautnya Terlihat Nah Disinilah Posisi baut Dan aman Ketika dikunci Tidak akan Bisa dibuka Dengan obeng Inilah Ketiga Engsel Untuk Gembok Dan yang Paling aman Adalah Yang nomor Satu Dan yang Nomor Tiga Untuk yang Tengah Tidak aman Gampang Untuk dibuka Tidak Tidak